menentukan kaki transistor jengkol ini ya yaitu cara termudah tanpa menggunakan avometer lor ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan RG Audio sebelumnya saya minta maaf dikarenakan ada perubahan pada nama channel saya yang sebelumnya RG Audio rakitan untuk sekarang ini saya ganti menjadi RG Audio 86 untuk kali ini saya akan berbagi cara menentukan kaki transistor jengkol ini ya yaitu cara termudah tanpa menggunakan avometer lor ya nah ini langsung bisa kita tepak aja untuk posisi kakinya ya nanti ini ada dua cara untuk menentukan kaki basis kolektor dan emitternya lor ya untuk yang cara pertama ini kita bisa lihat di sini nah ini menggunakan transistor jengkol dengan tipe 2N3055 dan juga MJ2955 untuk cara yang pertama lor ya untuk menentukan kaki transistor jengkol ini yaitu dengan cara melihat dari tulisan yang ada di budi transistor jengkol ini lor ya nah untuk posisi seperti ini atau tulisan menghadap kita seperti ini ya nah ini untuk menentukan kakinya langsung aja kita balik lor kita balik seperti ini nah seperti ini nah langsung kita bisa temukan untuk kakinya ya nah kita mulai dari sebelah kiri ini kaki basis nah ini kaki basis nah untuk bodi ini bodi lor ya lubang bawah dan lubang atas ini sebagai kolektor ya sebagai kolektor dan untuk kaki sebelah kanan ini emitter seperti itu lor ya nah untuk yang tipe yang satunya sama aja lor ya nah ini sama aja pada posisi tulisan seperti ini kita balik seperti ini seperti ini nah untuk kaki yang kiri ini kaki basis dan kaki kolektor nya berada di bodi yaitu bisa dipasang nanti dibaut di lubang bawah atau atas ini dan untuk kaki yang sebelah kanan ini adalah kaki emitter nya oke ya udah dimengerti lor ya dan untuk cara yang kedua untuk menentukan kaki dari transistor jengkol ini yaitu dengan melihat posisi kaki dengan lubang kanan kiri ini lor ya nah posisi kaki nah posisi kaki dengan lubang kanan atau kiri nah kita posisikan transistor jengkol ini ini bebas lor ya mau seperti ini mau seperti ini bebas nanti bisa kita lihat atau kita tentukan ya nah itu lor bisa patokkan dengan kaki ini lor ya nah kita lihat ini jarak antara kaki ke lubang sebelah kiri dan jarak antara kaki ke lubang sebelah kanan ini dengan kasat mata bisa kita tebak jaraknya yaitu panjang yang sebelah kanan lor ya dan untuk dari kaki ke lubang sebelah kiri ini lebih dekat nah caranya untuk menentukan yaitu kita putar lor ya putar-putar seperti ini dan untuk jarak yang dari kaki ke lubang ini yang lebih pendek ini keposisikan di atas dan yang kaki ke lubang yang bawah ini lebih panjang ya seperti ini sama seperti tadi untuk kaki yang sebelah kiri ini basis kaki yang bawah atau lubang ini body atas dan bawah ini sebagai kolektor dan sebelah kanan ini sebagai emitter nah intinya untuk cara yang kedua ini ini kita berpatokan pada jarak lor ya jarak antara kaki ke lubang yang atas dan lubang ke bawah ini berbeda lebih pendek yang ke atas dan yang ke bawah ini lebih panjang ya jadi posisinya seperti ini untuk menentukan kaki transistor jengkol ini lor ya bagi yang baru belajar bisa menentukan untuk kaki dari transistor jengkol ini dengan cara manual seperti ini seperti yang saya bagikan tadi ya nah oke lor mungkin cukup segitu aja ya cara menentukan kaki basis kolektor dan emitter yang ada pada transistor jengkol ini oke sekian terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati